Nadeo semakin buruk saja sejak bluder di Vietnam, Sintayong perlu ganti keeper utama timnas Indonesia. Nadeo Argawinata sedang berada dalam fase menukik dalam karirnya. Performa buruk, piala AFF terus berlanjut di Liga 1. Sintayong harus menunjuk keeper baru untuk mengisi posisi nomor 1 timnas Indonesia jika melihat performa Nadeo Argawinata. Nadeo Argawinata merupakan keeper tak tergantikan pilihan Sintayong untuk timnas Indonesia sejak 2021. Namun, performa terkini Nadeo memperlihatkan ia tak dalam performa terbaik, ditandai dengan bluder dan banyak bobol. Keeper berusia 25 tahun itu mengakhiri piala AFF 2022 dengan kesalahan besar yang membuat Indonesia tak kluk dari Vietnam. Padahal kedua semifinal di kandang lawan, Nadeo terlalu pasif saat menyambut umpan lambung Vietnam pada menit awal. Nguyen Ten Lin pun memanfaatkan diamnya Nadeo di garisnya untuk mengejar bola di belakang bag itu, guna membawa Vietnam unggul 1-0. Vietnam akhir dilaga dengan kemenangan 2-0 sekaligus menyingkarkan Indonesia. Begitu kembali ke Bali United, Nadeo tak langsung melakoni comeback dan perannya digantikan Muhammad Rido. Muhammad Rido kebobolan 3 gol dalam laga kontrapersi Jajakarta 15 Januari 2023, sehingga Nadeo langsung dimainkan pada laga berikutnya. Kabar buruk ya, Nadeo tidak bisa memberikan rasa aman bagi Bali United saat menghadapi PSA Makassar dan Ransundusantra AFFC. Dalam dua laga itu, gawang Bali United dibobol enam kali, dengan Nadeo berkontribusi dalam beberapa kemasukan. Teranyar, Nadeo memperlihatkan tangannya tak selengket biasanya dalam menangkap bola saat Bali United menjemu Barito Putra minggu 5 Februari 2023. Pada babak pertama, Barito Putra mendapatkan tenggangan bebas dalam jarak jauh yang diaksekusi Renan Alves. Timbakan Renan yang rendah dan memantul tanah seharusnya dapat ditepis oleh Keper dengan pikiran fokus, tetapi tidak dengan Nadeo. Saat Keper sudah jatuh dalam timing yang tepat dan bahkan tangannya sudah menjangkau bola, tetapi bola tetap meluncur deras ke gawang. Pelatih Stefano Curuga sebelumnya mengungkap Nadeo sempat memiliki masalah pribadi selepas piala AFF. Soal Nadeo, dia punya masalah pribadi, ucap Teko 15 Januari 2023. Dia harus pulang ke rumah dan belum bergabung bersama tim. Jika pemain tidak ada latihan, ia pasti tidak main. Jelasnya, kondisi ini membuat status Nadeo sebagai Keper utama timnas Indonesia menjadi diragukan, terlebih piala Asia 2023 di depan mata. Di Liga 1, saat ini terdapat sejumlah Keper dengan performa meyakinkan, seperti Andri Tani Ardiasa atau Tejah Paku Alam. Itu juga belum menghitung dua Keper pelapis di piala AFF 2022, yaitu Syahrul Trisna dan Muhammad Triyandi. Opsi lain, PSSI dapat mengambil pemain naturalisasi dengan Sirus Margono dan Emil Audero menjadi nama terkait. KMSK Densi persiapkan Marcelino Ferdinand untuk debut bulan ini. Tak ada niatan melepas ke timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand akan menghabiskan bulan Februari dan KMSK Densi hampir pas tiap sender di timnas Indonesia 20. Di piala Asia 20 2023. Hampir mustahil mengharapkan Marcelino Ferdinand tampil di piala Asia 20 2023 jika mengacu pernyataan terbaru KMSK Densi. Marcelino Ferdinand diresmikan sebagai pemain anyar KMSK Densi pada 1 Februari, sedangkan piala Asia 20 2023 dimulai pada 1 Maret. Akibat kepindahannya ke Eropa itu, Marcelino Ferdinand sudah melewatkan pekan pertama training camp timnas Indonesia U20. Keadaan itu tampak tak akan menjadi lebih baik untuk timnas Indonesia U20 seturut rencana yang diumumkan KMSK Densi. Direktur utama KMSK Densi Adrian Esparraga menjelaskan tahapan yang harus dilalui Marcelino untuk memenangi debut. Kami sedang bekerja untuk mengurus izin kerja. Tulis Adrian Esparraga di Instagram Club 3 Februari 2023. Kami berekspektasi akan menerima izin tersebut pada 10 atau 15 hari mendatang. Jadi setelah itu dia akan siap untuk bermain. Jelas ya, andai Marcelino masih bermain untuk Persebaya, mudah mengatakan ia akan dipanggil mengikuti TC Timnas U20 di Jakarta. Sayangnya, jangka waktu 10 hingga 15 hari ke depan akan digunakan KMSK Densi untuk mengintegrasikan Marcelino ke tim utama. Jika semua berjalan lancar, Marcelino akan mencicipi debut dikastlah kedua Liga Belgia saat memasuki babak playoff promosi atau digredasi. Saat ini kami mengisahkan dua pertandingan di fase reguler sebelum babak playoff dan ada jeda satu minggu. Tutur Esparraga Artinya kami memiliki waktu mencukupi untuk menyiapkan semua hal untuk debut Marcelino di tim utama. Tandasnya, dengan asumsi work permit untuk Marcelino terbit pada tanggal 13 atau 18 Februari, Ia akan menjalani debut pada weekend tanggal 17 hingga 18 atau 24 hingga 25 Februari. Dalam urutan waktu itu, sulit dibayangkan KMSK Densi akan langsung melepas pemain yang baru menjalani laga debut ke KM Timnas Indonesia U20. Perusahaan sangat keras dari PSSI dan Sintayong untuk membuat Marcelino dapat bermain di Piala Sio 22 2023 pada 1 Maret. Kabar buruk ajang Piala Sio 20 itu digelar di luar kalender FIFA, sehingga Densi tak diwajibkan melepas pemain. Sintayong pun tampak harus merelakan Timnas Indonesia U20 tampil pinjang tanpa Marcelino, Ronaldo Quate, dan 5 pemain Persija.